Berita terbaru hari ini Dodi Sudrajat Ungkap rencana Akan bawa Galaskai Ardiansah Dodi Sudrajat Akan ajak Galaskai Untuk ziarah ke makam Vanessa Angel Ayah Vanessa Angel Dodi Sudrajat mengungkapkan Rencana akan ziarah ke makam putrinya Dodi juga berencana Untuk mengajak cucu semata way Yangnya Galaskai Ardiansah Hal itu terlihat dalam Kanal Youtube KH Infotainment Yang tayang pada Rabu 15 Desember 2021 Kan minggu depan Tanggal 21 Desember Vanessa ulang tahun Rencananya saya mau ajak Galah Pas tanggal 21 itu Ucap Dodi Namun rencana ini Masih tergantung dengan izin dari pihak Yang mengasuh Galah Apabila tidak diizinkan Untuk membawa Galah berziarah Dodi telah memilih rencana lain Dodi akan merayakan ulang tahun Mendiang putrinya Dengan makan-makan ke restoran Yang pernah mereka kunjungi bersama Restoran tersebut adalah tempat Dimana Vanessa memberikan Surfrise terakhir ulang tahun Dodi Sudrajat Beberapa waktu yang lalu Iya Kalau diizinkan Mau ke makamnya Kalau enggak Yaudah Saya mau makan di tempat Dimana Eca memberikan Surfrise ke Dadi Kita kumpul keluarga aja Ucap Dodi Alasannya karena Dodi Ingin mengenang Momen ulang tahun Bersama Mendiang putrinya Mau mengingat lagi Pada saat Vanessa Memberikan surfrise Ulang tahun Dadi Ucap Dodi Sementara itu Pihak ayah Bibi Ardiansah Haji Paisal Juga berencana Untuk mengajak Galaskai Berkunjung ke makam Kedua orang tuanya Melihat hal tersebut Dodi Sudrajat Memberikan tanggapannya Dodi mendukung Langkah besanya Untuk membawa Gala Ziarah ke makam Vanessa dan Bibi Iya Enggak apa-apa Silahkan aja Baguslah Saya dukunglah Memang harus seperti itu Ucap Dodi Sebelumnya Dodi ternyata Sudah pernah Membicarakan hal ini Kepada Paisal Namun Paisal beranggapan Bahwa anak seusia Gala Sebaiknya tidak Dibawa ke makam Terlebih dahulu Kemarin saya Sama mamanya Udah ngomong Tapi kata Paisal Jangan Nanti anak kecil Sawan dibawa ke makam Kesambut Ucap Dodi Di sisi lain Dodi Sudrajat juga Berencana Untuk meminggahkan Makam Mendiang Vanessa Angel Terdengar kabar Rencana Pemindahan Makam tersebut Akan dilaksanakan Setelah 40 hari Kepergian Vanessa Angel Namun Kenyataannya Dodi Sudrajat Masih harus Mencari hari yang tepat Untuk memindahkan Makam putrinya Pemindahan Makam itu Sudah pasti Kita akan mencari Waktu yang tepat Ucap Dodi Dodi juga Masih akan Menunggu Kesaksian dari Keluarga Mendiang Istrinya Atau Ibu Kandung Vanessa Angel Sedangkan Keluarga Mendiang Ibunda Vanessa Angel Berasal dari Surabaya Sehingga Dodi masih harus Mengulur sedikit Waktunya Karena keluarga Dari almarhum Istri saya Jauh di Surabaya Jadi Kita harus Cari waktu Yang tepat Ucap Dodi Terkait Rencana Pemindahan Makam ini Ternyata Dodi Sudrajat Belum berunding Dengan keluarga Bibi Ardiansah Namun Dodi menganggap Pihak Bibi Sudah mendengar Kabar ini Oh belum Serasa mereka Juga sudah Dengar Ucap Dodi Apabila Keluarga Bibi Tidak menyetujui Rencana ini Dodi Sudrajat Akan tetap melakukan Pemindahan Makam Ia mengatakan Pihak keluarga Bibi memiliki Hak Untuk tidak Setuju Dengan rencananya Oh itu Hak dialah Yang jelas Pasti akan Dipindahkan Makamnya Ucap Dodi Sementara itu Ayah Vanessa Angel Dodi Sudrajat Mengutarakan Keinginan Menjenguk Galas kai Ardiansah Dia mengaku Sangat rindu Dengan sang cucu Pengen banget Sih ke sana Ke rumah Galas Kami sudah Kangen sekali Ujar Dodi Selain Dodi Keluarga besar Vanessa Angel Juga sangat ingin Bertemu Galas lagi Dari keluarga besar Juga sudah Pengen bawa Kesini Tante-tantenya Vanessa Sudah pengen Gendong Main sama Galas Kata Dodi Meski begitu Dodi Sudrajat Tak mau Datang sendiri Menemui keluarga Bibi Ardiansah Untuk Menjenguk Galas Dodi Mengaku Butuh Bantuan Pemerhati Anak Seto Mulyadi Saya Pengennya Dimediasikan Sama Kak Seto Ucap Dia Dodi Menerangkan Dirinya Tak nyaman Bila harus Datang Sendiri Ke kediaman Keluarga Bibi Ardiansah Mengingat Saat ini Hubungan Kedua Keluarga Sedang Kurang Baik Jadi Harus Ada Seseorang Yang bisa Membukakan Pintu Di sana Agar Nantinya Tidak Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Kata Dodi Namun Saat ini Dodi Sudrajat Masih Memikirkan Waktu Yang Tepat Guna Datang Menjenguk Galas Kai Ardiansah Kan Sampai Saat Ini Acara Masih Padat Mungkin Nanti Setelah 40 hari Selesai Ujarnya Selain Itu Niatan Haji Paisal Ingin Berdamai Dan Menghentikan Konflik Di Respon Pihak Dodi Sudrajat Diketahui Sebelumnya Haji Paisal Berharap Tidak Ada Lagi Perpecahan Di Antara Dirinya Maupun Ayah Vanessa Angel Memang Terus Terang Saja Saya Nggak Ingin Ada Perpecahan Yang Berkelanjutan Saya Ingin Ada Perdamaian Ingin Adanya Kerjasama Ingin Adanya Kekeluargaan Itu Intinya Ujarnya Ia pun Tak Lagi Meminta Kepada Pihak Dodi Sudrajat Untuk Berdamai Saja Dengan Keluarganya Saya Nggak Ingin Mengatakan Hal-hal Yang Terlalu Sensitif Terus Terang Saja Hal Sensitif Itu Seperti Yang Dia Atau Dodi Bilang Umpamanya Terjadi Perpecahan Saya Nggak Pecah Saya Welcome Aja Nggak Ada Masalah Apa Yang Membuat Perpecahan Kenapa Kita Harus Pecah Tegas Paisal Apalagi Ia Merasa Tidak Enak Jika Harus Terus Berebut Hak Asuh Gala Padahal Tujuan Keduanya Sama-sama Untuk Kebaikan Masa Depan Cucu Mereka Berdua Ini Kan Jelas Kenapa Kita Harus Berebut Tujuan Kita Kan Satu Kita Ingin Hidup Gala Baik Masa Depan Gala Baik Pertumbuhannya Terjaga Kan Itu Tujuannya Kenapa Harus Pecah Pungkas Paisal Sementara Itu Beredar Potongan Video Memperlihatkan Reaksi Pihak Dodi Sudrajat Terkait Niatan Damai Dari Haji Paisal Celetukan Puput Sudrajat Di video Tersebut Langsung Memicu Emosi Netizen Di video Tersebut Terlihat Dodi Sudrajat Menjawab Pertanyaan Awak Media Terkait Niat Damai Dari Haji Paisal Dodi Sudrajat Sendiri Telah Menyerahkan Permasalahan Itu Kekuasa Hukumnya Milano Lubis Namun Belum Selesai Dodi Sudrajat Menjawab Puput Langsung Memotong Puput Menyebut Jika Ingin Damai Pihak Haji Paisal Jangan Ngomong Doang Damai Damai Aja Yang Penting Jangan Ngomong Aja Celetukan Puput Sontah Ucapan Puput Langsung Ditanggapi Dengan Komentar Warganet Ngomong Gimana Selama Ini Kan Kalian Ya Suka Pansos Kata Netizen He Merasa Diri Di Posisi Benar Ngakak Netizen Lebih Pintar Daripada Lo Ungkap Netizen Yang Lain Bukannya Kemaren Mau Damai Udah Kirim Perwakilan Ya Tapi Ditolak Sama Aku Biar Episodenya Berjilid Jilid Ya Udah Benar Haji Paisal Mau Damai Tapi Ditolak Lah Lu Yang Jangan Ngomong Aja Dodot Ungkap Akun Yang Lainnya Ayah Bibi Dan Vanessa Angel Memang Semakin Memanas Bahkan Kini Keduanya Dituding Berebut Soal Ha'asuh Anak Vanessa Dan Warisan Cucunya Keduanya Kian Memanas Saat Membahas Soal Harta Warisan Vanessa Angel Dan Mereka Tersulut Apis Satu Sama Lain Haji Paisal Sendiri Atau Ayah Bibi Ingin Berdamai Namun Dodi Sudrajat Malah Menutup Pintu Komunikasi Dengan Besanya Dodi Sudrajat Mengungkapkan Secara Terang Terangan Jika Dirinya Sudah Menutup Pintu Komunikasi Dengan Ayah Bibi Lantaran Sikap Haji Paisal Yang Denilai Terlalu Temperamental Dan Sempat Membuatnya Sakit Hati Semenjak Pak Paisal Temperamental Dan Marah Marah Saya Sudah Tidak Mau Komunikasi Lagi Karena Sudah Enggak Kondusif Kata Dodi Ia Kesal Lantaran Niatnya Untuk Menyelesaikan Masalah Secara Baik Baik Malah Disambut Penuh Emosi Dari Pihak Haji Paisal Sementara Saya Orangnya Kan Kalem Saya Ingin Memecahkan Masalah Secara Baik Baik Tapi Beliau Itu Temperamental Ungkap Dodi Sudrajat Selain Itu Dodi Merasa Tak Terima Ketika Istrinya Dianggap Tak Bisa Mengasuh Gala Sambil Menunjuk Di Depan Mukanya Apalagi Istri Saya Sudah Ditunjuk Tunjuk Sama Istrinya Pak Paisal Sebenarnya Saya Tidak Terima Saya Sama Istri Saya Orangnya Nggak Mau Ribut Ya Sudahlah Biarin Aja Terang Dodi Bagaimana Menurut Pendapat Anda Pai Tidak 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 Terima kasih.